Intro 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 Hai guys, terima kasih sudah datang Kalian rame juga ya Eh, tapi bentar ya, aku mau breakfast dulu Habis ini aku mau packing juga sih Aku mau pergi trip, tapi Nanti aja deh kalian tauin ya Hari ini, kalian mau nemenin aku Siap-siap buat belanja Supplies buat trip aku nanti Dan juga Q&A kan ya, kalo gak salah Hmm, tapi Kayaknya dia belum kenal sama aku deh Hai guys, nama aku Alicia Yudos Channel ini bukan cuma tentang get ready with me aja Jadi sebagai content creator Aku tuh memang pusing banget Nish aku apa, karena memang Interest aku tuh banyak banget, dan aku emang Orangnya sepenasaran itu Jadi di channel ini, aku pengen ngajak kalian Untuk ikut penasaran sama dunia Tentang traveling, tentang Makanan, ataupun Tentang budaya Fashion, or even beauty So I'm going to go on a break Cause I'm off to wonder Kalo kalian follow aku di personal instagram ku Mungkin ada yang tau Kalo aku pernah buka question box Jadi hari ini aku akan menjawab Beberapa pertanyaan kalian Sambil get ready with me So, let's just get into it Jadi aku kemarin ini Kuliah ngambil International Hospitality Management Jadi kuliah perhotelan Dan sekitar 4 tahun Tapi 1 tahunnya itu Magang di hotel Dan harus magang di front desk juga Jadi aku memang dari kecil itu Suka banget sama namanya batu-batu Dan juga gemstones Makanya aku ambil sertifikasi Di Gemological Institute of America Dan itu di Amerika Selama sekitar 7 bulan Dan akhirnya aku sekarang sudah mempunyai gelar Graduate Gemologist Next aku pakai eyeliner Yang bentuk kekeke rayon ini Dan aku pakenya itu cuman di waterline aja Jadi sedikit ngeri sih Cuman hasilnya tuh kayak matanya lebih berok-berok Tapi gak kelihatan kayak pake makeup Kan kan perbedaannya Next aku pakai eyeshadow ini Dan ini tuh undertone-nya neutral Jadi cocok sama undertone aku juga Ini juga looks natural on my skin My main source of income sekarang itu In content creating So hopefully this will last Dan terakhir tinggal pakai maskara aja Dan aku sukanya tuh pakai maskara yang lengthening Jadi bukan volumizing Karena menurut aku lebih cocok aja sih untuk mata aku Karena mata aku tuh gak terlalu belok Dan lashes aku tuh juga gak terlalu panjang dan tebal Jadi menurut aku tuh tipe-tipe maskara yang lebih tipis Lebih panjang kayak korea gitu Memang lebih cocok sih untuk muka aku dan juga tipe mata aku Dan terakhir adalah lip tint Aku memang pecinta banget lip tint Soalnya hasilnya juga lebih natural buat sehari-hari Guys setuju gak sih punya poni tuh ribet banget Tapi jujur banyak banget kompliment untuk aku Katanya aku cocok pakai poni Dan aku setuju sih sebenarnya Jadi untuk sehari-hari Aku cuma catok lurus Dan bawahnya Aku bawa ke dalam Kayak gini Biar kayak ada efek habis di blow gitu sih Karena rambut aku berlayer kayak gini Jadi mau gak mau percatok atau gak Kayak berantakan banget sih Besok Haha Ming Honestly di negara mana aja pasti ada aja ya orang toksik Kayak dulu pas aku di Swiss juga punya banget sih temen-temen yang toksik Tapi ya di Jakarta memang ya aku memilih untuk berteman sama orang-orang yang memang genuine sih hatinya Dan kebetulan temen yang terbaik aku, aku di temenan lama banget dan mereka semua sayang aku dan aku sayang banget sama orang-orang Mungkin tahun depan? Mungkin dalam 2 tahun? Apabila itu, aku cuma harap aku siap saat itu datang Terima kasih Apa yang terbaik aku? Apa yang terbaik aku? Apa yang terbaik aku? Orang-orang seumuran aku Mungkin insecurity kita sekarang tuh lebih ke knowing who you are Because honestly, at this age of end time, it's pretty confusing Especially when you see other people are doing so well Dan kamu lihat diri kalian sendiri kayak, kok kayaknya gue ketinggalan banget ya? So, that is kind of insecurity right now Like, I don't know what the hell I'm doing I'm sure a lot of people don't know what the hell they're doing So, it's fine Let's be insecure together Pertanyaan apaan nih? Aneh banget, sumpah Serius sih, follower Instagram aku emang aneh-aneh Tapi untuk menjawab pertanyaan itu Kalo aku situ mata ya Aku selalu ngantuk gila kalo dikeramasin kayak dipijit-pijitin Digoruk-gorukin, enak banget Mari ketiduran gak sih? Sama sekali enggak Aku happy banget kalo ada yang berani untuk nyamperin aku Karena it's really hard to connect with people Especially online Kayak kita gak pernah liat mukanya gitu loh Jadi sekali aku liat mukanya in real life Dan mereka nyapa aku, aku bener-bener happy banget It's nice to put a face on people that I talk to online Trust me, I don't bite guys I'm really really friendly when you meet me So, don't worry, please come and say hi Karena aku udah 50.000 followers di Instagram Yay! Dan juga to celebrate the Off2Wonder channel Jadi kita mau ngadain giveaway di personal Instagram kami Off2Wonder dan juga Alicia Yudos Jawabannya tuh ada di video ini So, you guys better stay tuned until the last part of this video Because you don't wanna miss the answers, okay? Okay This is a skin scent So, it smells like you But better Aku suka banget Pake ini kayak sehari-hari itu It smells so good Dan ini local brand loh Okay The key to a healthy relationship Aku sambil pake aksesori ya Cause I can't live without them For me, it's definitely communication I think Karena kita lewatin LDR selama 4 tahun Tanpa komunikasi It will literally fail Trust to Kita bener-bener trust each other Kayak, kalo bisa dibilang aku trust dia 100% I know some people say like not to do it with their partners But for me, it just makes the most sense to trust your partner 100% Ketiga adalah Effort Because For relationship to last It definitely needs effort Dari kedua belah pihak It could mean effort To understand their love languages Understand what they like and what they don't like Of course, I have a lot of business ideas But this is my main business Content creating is my business So you better support me Bahasa cinta Bahasa cinta Just kidding Bahasa Indonesia lah Orang tua aku kedua-duanya Ngomong bahasa Indonesia Bahasa Inggrisnya kurang lancar But Aku orang Jakarta sejati So the lowest point of my life Was in 2016 Pas aku magang di Hong Kong Pada saat itu aku jauh dari keluarga Dan aku pertama kali kerja juga Dan aku tidak bisa bahasa Cantonese juga Dan aku berusaha banyak dengan gambar Dan aku ada masalah Dan aku ada masalah Dan aku juga mengembangkan Makanan Jadi Itu sangat-sangat Tengah Aku nangis sampai tiap hari Kalo dipikir-pikir Kayak Gila banget sih Aku sangat terima kasih Aku sudah mengembangkan Dan aku menjadi orang yang lebih baik Karena aku Jadi Jadi Aku pikir untuk meneruskan cerita itu Kayak Aku sangat bersyukur Pas aku lagi Di masa-masa aku Pas Paling di bawah itu Aku tuh punya Sistem yang Memang bagus banget Keluarga aku Pasangan aku Dan teman-teman aku Dan aku tuh Memang orangnya Seluranya sangat terbuka So Suggestion aku juga Kalo misalkan kalian Memang lagi melalui hal yang sama I think Just be open and honest To the people around you And your loved ones They can really-really Help you feel better And just make you Happier overall And with time I think you'll be able to Ah Kebetulan aku lagi buka Instagram juga Aku tahu beberapa Influencer juga Dan beberapa Content Creator Yang bisa pintar-pintar Memilah Apa yang mereka post online Dan sekarang itu Udah gapapa banget kok Kalo kalian late post Jadi misalkan Shootingnya hari ini Tapi Nge-postnya baru 2 hari lagi Supaya Private life kalian juga Tidak terbongkar gitu ya And of course Just be mindful Of what you post Um Selalu pikirin kalo At the other end of your phone Are real people Watching And They can be good And bad people So I think just be mindful Of that Kalo aku sendiri Ya Aku juga Pilah-pilah banget kok Content yang aku post Karena Memang Aku juga gak mau lah My private life Tar expose segampang itu Eh guys guys Kayaknya Aku harus Capes deh Soalnya Aku bener-bener banyak banget Yang harus dibeli Sebelum trip aku So I hope to see you guys Next time Bye Eh Bentar guys Lupa nih Jangan lupa Untuk stay tune Di channel ini Karena aku akan upload Setiap hari Senin And Please stay tune For my other Fun and exciting content Of course For reals Bye